Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Udi dalam channel tutorial tentang pemasangan alarm motor Di vlog kali ini saya lagi ada pemasangan alarm motor di Mew GT Mew GT, saya memakai alarm V12 Alarmnya ini ya Disini ada lock, unlock kemudian mencari motornya, mode mencari motornya Kemudian starter dari jauh ya Ya, mematikannya adalah di tombol unlock ini juga ya Nah, disini akan saya sharing tentang bagaimana sih cara pemasangan alarm di motor Mew, Yamaha Mew GT Nah, yang pertama itu Teman-teman bisa Saya perhatikan ya Disini kabel merah dari alarm Saya nyambungnya ada disini ya Di kabel kontak ini Yang warna merah juga Jadi saya sambung di kabel warna merah juga Yang kabel merah dari alarm Kemudian Kabel orange Itu saya sambung di kabel coklat Di kabel kontak ini ya Nah, disini ada dua kabel coklat ya Ya, teman-teman nanti bisa di Karena coklatnya kembar Tak bisa medahkan Dipilih salah satu saja Yang penting nanti pas disambung kabel orangnya itu Pas dari alarmnya Di listriknya jalan Kemudian Injeksinya juga jalan Biasanya menandakan injeksinya jalan itu Di mesinnya bunyi-bunyi gitu ya Ya, itu disambung di kabel coklat ini Kemudian Kabel Orangnya itu Disini untuk Untuk stater dan matikan mesin Kemudian Saya memakai relay ada tiga nya Karena di Spesial di Yamaha New GT ini Bedah listrikanya Sehingga biar aman Saya menggunakan relay tiga Yang pertama untuk relay staternya Ini Disambung kesini ya Kabel warna biru dari alarm Disambung ke 86 Ya 86 Kemudian 85 dan 30 Disambung ke ground Ke ground Ke ground Ke ground ini ya Nah Kemudian Yang 87 87 Itu masuk ke Sini Di Di Tombol stater Nanti Ada soket putih Dan kabel warna biru Stripe putih Ya Disini Kemudian Relis satunya Adalah Untuk Ini Ke Sweet Sweet remnya ini Nah disini ada Kabel Atau apa ini Pokoknya kabel hitam Tapi yang sebelah satunya ini ya Jadi disini tuh Kalau posisi kontak on Yang satunya ini langsung keluar Positif Lalu Ketika direm Dia Keluar Positif juga yang di sebelahnya Yang sebelahnya ini yang dipasang Dimasukkan Kesini ya Ke Reli 87 Reli satunya ini Dan Untuk 86 Relinya itu Saya Sambung ke 86 Reli satunya tadi Gabung dengan biru Kemudian 85 nya Saya Sambung di 85 Dan 30 Reli yang pertama tadi Kemudian Untuk 30 nya Untuk Reli yang ini 30 nya ini Dikasih strum Saya sambung di kabel oranye Sambil kontak Kenapa Saya pakai Reli 2 Karena Disini Kalau nggak pakai Reli Nanti Posisi Biasa Kontakt on Kemudian Kalau kita Ngerin Dia langsung otomatis Stutter ya Jadi nggak Mengikuti Tombol Mengikuti tombol Nanti bisa langsung Stutter Kalau Memakai Reli ini Nanti bisa Berjalan dengan normal Ketika Kita Nyalakan Kontaknya Nanti Direm Nggak langsung Stutter Baru Di Tombol Stutter Baru Nyala Kalau Menggunakan Reli 1 Nanti Seperti itu Akibatnya Ketika Di on Kita pencet rem Dia langsung Stutter Kemudian Lanjut Untuk Matikan Mesinnya Ini Kabel Abu-Abu Saya pakai Abu-Abu Saya pakai Reli 1 lagi Disambung ke 85 Kemudian 86 Saya Masukkan Disambung Dengan kabel Orange Kabel Orange Kontakt on Kemudian 30 Dan 87 Ini Saya kasih Kabel Ini Masuk ke dalam sana Nanti Ketemu Disini Saya mengambilnya Di Pompa Bensin Pompa Bensin Nanti Disini Ada Soket Hitam Ditarik Nanti Ketemu Kabel Warna Merah Nanti Dipotong Kemudian Kabel 2 Itu Disambung ke 30 Dan 87 Ini Untuk Matikan Mesinnya Seperti itu Menyambungannya Untuk Ground Saya Nyambungnya Di Soket Lampu Nanti Ada Kabel Hitam Ini Ground Kemudian Untuk Kabel Kuning Ini Nanti Ketemu Kabel Warna Ijau Dan Coklat Kalau Yang Biru Ini Lampu Seperti Itu Cara Penyambungannya Seperti Ini Dijamin Berhasil Untuk Pemasangan Alarm Di Motor Yamaha Mio GT Bagi Teman-teman Yang Mau Pesan Alarm Bisa Jalan Bandulan Baru Nomor 26 160 C Sukun Kota Malang Di WAD 081 945 157 152 Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Buat teman-teman Selamat mencoba Bisa Susah selalu lancar Barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mount Bisa 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 Saat Bisa Bisa T Bisa Terima kasih telah menonton!